Cek saldo pagi hari KKS meraputi PKH dan PPNT Rabu 29 November 2023 Kejutan PKH cair lagi, tanggal 26 cair sekarang cair lagi, dobel cair hari ini Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Cek saldo pagi hari KKS meraputi PKH dan PPNT Rabu 29 November 2023 Kejutan PKH cair lagi, tanggal 26 cair sekarang cair lagi, dobel cair hari ini Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel KV Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel KV Vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua Seri juga ya di media sosial yang teman-teman memiliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Juga jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan Nah langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Nah teman-teman semua ada kabar bahagia ya terkait pencairan dana PKH tahap terakhir Karena apa? Karena ada KPM ya yang pada tanggal 26 November sudah ada pencairan Dan tanggal 27 Novembernya ada pencairan kembali ya Jadi selisih satu hari saja ya teman-teman semua cairnya Nah kira-kira daerah mana dan bank apa? Simak terus ya buktinya setelah ini Nah teman-teman semua Rini mendapatkan informasi tersebut di grup media sosial Facebook ya Di informasi Bansos, PKH, dan BPNT tentunya Nah KPM tersebut menginformasikan 4 jam yang lalu ya Nah jadi disini ternyata ya teman-teman semua pada bulan September dan Oktober ini KPMnya Zong ya alias belum ada pencairan Makanya di bulan November ini cairnya double ya Jadi mungkin pada tanggal 26 itu adalah PKH tahap 4 dan 5 nya Dan pada tanggal 27 adalah PKH tahap 6 nya ya Jadi teman-teman semua jikalau belum ada pencairan di bulan September dan Oktober nya Jikalau tidak ada masalah pada datanya menurut pendamping sosial Dan sudah dicekan di aplikasi 6NG Tinggal menunggu saja ya bulan ini cairnya Atau pada bulan Desember tahun 2023 Jadi pastinya ada pencairan ya Hanya saja kita perlu bersabar menunggu Nah jadi itulah teman-teman semua ya Untuk informasi yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh